Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My Trip My Appenture with Gojek dan ChangTB Selamat pagi buat semuanya menjelang siang Nah hari ini Gue coba sharingin Hasil analisa gue Yang gue sempet bilang ke teman teman Gue pengen ngasih trip dan trik Gimana di saat pandemi corona ini Kita masih dapet rejeki Orderan kita masih dapet Gacor ya Dan ini aneh analisa dari 5 driver Yang aneh bilang terbaik di Sentul Mungkin di daerah lain aneh gak tau Karena jauh ya buat nganalisanya Kita ngobrol bareng Gue bisa sharing bareng Gue bisa dapet ilmu bareng Nah mudah mudahan ilmu ini bermanfaat banget Buat para keluarga gue Driver ojol Indonesia Mudah mudahan trip dan trik ini Bermanfaat banget Satu mungkin teman teman udah tau ya Jaga performa mah itu mah wajib ya Harus 100% orderan kemana pun Jangan pernah di cancel Ya intinya Jangan sampai performa kalian turun Nah minggu-minggu kemarin Dua minggu kemarin Gue pribadi gue punya akun driver Gue coba Gue paling banyak dapet 5 orderan loh guys Gila gak 5 orderan Seharian gue bisa dapet Tapi Semenjak gue ketemu 5 driver terbaik ini Beliau selalu tupuk Walaupun di saat pandemi corona ini Beliau penghasilannya masih di atas Dua setengah gokil per hari loh guys Dan itu selesainya cepat sekali Dan kemarin pun Alhamdulillah seminggu setelah gue dapet analisa Gue seminggu analisa buat gue Diri gue sendiri Gue coba di akun driver gue sendiri Dan alhamdulillah Bener guys Selama seminggu gue dapet duit Serius Selama seminggu gue tupuk mulu Gila gak Skema gue dulu Dari skema 22 2630 Saking gak pernah tupuk 2 minggu Gue jadi skema baik guys Gila Tapi dalam Gue pengen tau dong Gimana nih gue bisa dapet Ya kan Setoran ke rumah Buat ibu kalpoda Ya Kalo gak bawa duit Gokil guys Kita makan pake apa Kita udah keluar seharian Kita buang waktu Kita nyari nabukah seharian Tapi orderan paling dapet 5 4 3 2 1 Gokil banget kan itu ya Kadang Gue sendiri jadi seorang suami Atau pulang ke rumah Istri nanya Bi Setoran atau dapet berapa duit Dapet segini Dapet 20 ribu 30 ribu Gue ngerasain itu guys sehari Nah dan alhamdulillah Seminggu ini gue bisa tupuk mulu Dan alhamdulillah Penghasilan gue Subhanallah di atas 200 Berikut tip yang sangat luar biasa Satu poin mungkin performa ya Yang kedua Tolong di pandemi corona ini Jangan terlalu banyak liburnya guys Kalo lu pengen libur Gue diajarin sama 5 driver terbaik Di Sentul City ini Mendingan lu Akun lu Kalo udah enak Enteng Jangan dipake libur bro Kalo bisa gak libur-libur Gimana caranya triknya Lu bisa pinjemin ke temen lu Yang akunnya agak kurang baik ya Tapi kan mereka pengen dapet penghasilan ya Lu pinjemin akunnya Nah ketika pinjemin akun Jangan dikasih Akunnya Dalam arti Amat handphone-handphonenya lu ini Karena Gojek Baca email kita Kalo pindah-pindah handphone Gue ngerasain gue punya 2 handphone Gue coba pindahin akun Yang biasa di handphone gue pake Dipake handphone yang baru Emang kerasa banget guys Orderannya agak lebih bawah Dibandingkan handphone yang biasa Gue pake narik Dan masalah handphone Tolong Dipokuskan Kalo punya rejeki ya Gue diajarin sama suhu gue Gue sempet beli handphone Gue fokusin tuh handphone gue Cuman isinya Aplikasi map Aplikasi Gojek Udah itu doang SMS Inbox Dan gak ada whatsapp Gak ada yang lain-lain Itu pure buat narik Serius Kerasa banget guys Kerasa banget Enteng banget akunnya Yang ketiga Ketika dapet orderan guys Jangan lupa nawarin Gojek Karena di Gojek itu Apa ya Buat gue pribadi Dan kata suhu gue bilang Gojek itu adalah Ada peluang besar Walaupun Nambahin poinnya setengah Di Gojek itu Kita ngejar insentif Dari Gojeknya juga kan Gak munapik Kita butuh insentif Dari Gojek Nah dengan kita jualan Gopay Sering menawarkan Gopay Ini peluang banget Buat pandemi corona Ini peluang banget Orang males Berjabat tangan Atau Apa ya Ngasih uang langsung Mereka banyakan bayar Pake Gopay Nah kita bisa manfaatin itu guys Buat Nawarin Gopaynya Kalau gue sih bisa Biasanya setelah gue chat Itu Oh iya kak Mau isi Gopaynya Enggak 25 ribu aja Buat Tambahan poin aku Karena kami di Gojek itu Ngejar poin Untuk dapet insentif Gak apa-apa pure Ngomong aja Ini trik gue pribadi Mungkin kalian punya trik sendiri guys Ini gue dapet dari Suhu-suhu Lima orderan itu Yang tupuk mulu Sampai terakhir Tupuk terakhir Sampai 30 Mereka tupuk mulu Walaupun di saat pandemi corona ini Mereka tupuk mulu Penghasilannya sangat luar biasa Enggak ngaruh Buat pandemi corona Kata dia Tapi emang bener Beliau sangat rajin Buat ngebit Nah gue ambil ilmu-ilmunya guys Dan gue coba sharingin Ke temen-temen Mudah-mudahan ilmu ini Bermanfaat ya Buat temen-temen semua Sahabat ojol Driver yang ke Tiga Eh yang keempat Ini tiga udah Yang keempat Ketika dapet orderan Setelah nawarin Gopay Dia cuman Bro Lu mau gak Ketika dapet orderan Lu bisa dapet tip mulu Kata Driver-driver yang gue analisa ini Mau dong bro Giresi siapa yang gak mau Dikasih tip Ketika dapet orderan Bukan sekedar lu fokus Misalkan dapet KFC Lu fokus beliin KFC-nya aja Lu coba Karena kan mereka Mindsetnya agak sedikit Was-was Malas keluar rumah Dan mereka Pasti butuh sesuatu Kebutuhan mereka Nah coba lu tawarin Apaan bro Tawarin Bu mau ada yang mau dibeli lagi gak Biar sekalian saya beliin Oh ternyata guys Ilmu itu kena banget guys Kemarin gue coba Seminggu gue praktekin Gue dapet tip mulu Gokil Setiap orderan Gue pasti dapet tip Walaupun 5 ribu Malah rekor sampai 100 ribu Gue sampe muter-muter Nyari barang yang dia pengen Kayak odol Walaupun belinya KFC Dari Sentul City Ke FC Ke Indomaret Jauhnya minta ampun Tapi Gue paksain Gue coba turutin Emang tipnya besar sekali guys Bagus banget Dan barakaullah Yang ke 5 Gue pribadi Jangan lupa Tentunya ya Itiar tetap jalan Tetap berdoa Sholatnya Buat temen-temen yang agama Islam Itu wajib banget Jangan dilewatin Kita pusing ya Mikirin Keuangan Di saat ini Sedang krisis ekonomi Buat temen-temen Ibadahnya Yuk Sama-sama Tingkatin Gue pribadi Gue bukan orang pinter Gue orang bodoh Tapi insyaallah Gue mau belajar Untuk lebih baik Semua orang pasti ingin Lebih baik Karena gue rasain Banyak orang yang teriak Disana Masalah Corona ini Perekonomian Bukan kita ojol aja guys Banyak orang Yang sama Merasakan Merih kayak kita Krisis ekonomi Tolong ibadah kita Ditingkatin Insyaallah Dengan doa Gue yakin banget Itu adalah Sebuah keajaiban Dan Setiap manusia Punya keyakinan Teruslah berdoa Teruslah Lakukan yang terbaik Teruslah berusaha Berihtiar Jangan pantang Semangat Mungkin itu yang terbaik Dan gue minta Komenan dari temen-temen Mungkin ada Masukan lain Nanti gue coba Bikin live Langsung streaming Yang bagus videonya Ini video amatiran Gue buat Cuman gue pengen Coba sharingin Ke temen-temen Yang katanya Anyep Emang Anyep Tapi enggak Kalau kalian Tahu triknya Tahu caranya Tolong Lakukan Ini Munah-munahan Bermanfaat Buat temen-temen Ojol semua Saya Chang TB Minta maaf Lahir batin Kita tinggal Hitungan hari lagi Empat hari Atau tiga hari Atau lima hari lagi Kita romadon Saya mengataskan Kalau kita gak keluar rumah Kita gak bisa makan Benar bukan begitu Saya pun ngerasain Saya gak narik Saat ini Saya gak bisa dapat penghasilan Sedih banget Ngerasain sedih banget Kita punya anak istri Kita ada kewajiban Kita kepala rumah tangga Atau kita kepala keluarga Kita wajib tetap semangat Salam Hormat Aneh Chang TB Gojek Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat ya Jangan lupa komenan nih ya Kasih masukannya lagi Nanti Aneh bikin video Yang bagusnya banget lah Yang emang tertata rapi Ini instan banget Hari ini Aneh obit Buat Istri bilang Bi anterin mertua Mertua Aneh Memang kurang sehat Buat nganter Beliau Mudah-mudahan Minta doanya ya Mertua Aneh Normal kembali Sehat kembali Kita semua keluarga Kumpul semua Salam hormat Aneh Chang TB Marahabannya Romadon See you Thank you